Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kali ini saya ingin membahas akan Mad Apa itu mad? Mad itu artinya panjang ya Coba diperhatikan ya Mad Ini mad ya Begini cara penulisannya, mim dan dal aja udah gitu. Mad itu apa sih? Kalau secara lugowi atau secara bahasa, secara keumumannya, yang dinamakan dengan mad itu adalah almatu. Kalau secara lugetnya, mad itu adalah almatu. Almatu. Apa itu almatu? Almatu itu panjang. Jadi kalau setiap sesuatu yang panjang, kita menemui sesuatu yang panjang itu yang dinamakan mad. Itu yang dinamakan mad artinya kan panjang. Ataupun az-ziyadah. Az-ziyadah itu penambah. Sedangkan mad menurut istilah, sedangkan yang dimaksudkan disini adalah bukan mad menurut lugotnya, tetapi mad menurut istilahnya. Khusus menurut siapa? Ya menurut ulama al-kiraat. Yang dinamakan mad menurut istilah itu adalah itolatus sawti. Ini definisi mad menurut istilah. Kalau yang perlu catatan bisa ditulis. Dan artinya ya nanti bisa dicatat ya. Itolatus sawti. Artinya adalah memanjangkan suara. Ketika kita mengucapkan bilharfi akan suatu huruf. Min hurufil madi dari beberapa bagian huruf mad ataupun huruf pemanjang. Al-ati yang akan datang dikruha sebutannya. Nah jadi memanjangkan suara. Ketika kita menemui ada salah satu di dalam pengucapan hurufnya itu. Min hurufil madi. Ada huruf madnya. Memangnya huruf mad itu ada berapa teh? Huruf mad itu ada tiga. Waw, alif, ya. Ini harus di luar kepala ya. Huruf mad itu ada berapa? Tiga. Apa itu? Waw, alif, ya. Ini bukan hamzah. Tetapi apa? Alif. Tapi ini huruf pemanjang. Waw, alif, ya. Bisa kita panjangkan. Jikalau. Ada jikalau-nya. Ada syaratnya. Jikalau. Waw-nya itu sukun. Alif-nya juga sukun. Iyanya juga sukun. Ini ada referensinya. Ataupun keidahnya bisa temukan di kitab Tufat. Al-Fat pun kitab-kitab yang lain itu banyak ya. Tapi saya enggak baca keidahnya. Sarat yang kedua. Bisa kita baca dipanjangkan. Jikalau sebelum huruf waw-nya berharokat domah. Sebelum alif-nya berharokat fathah. Sebelum iya-nya berharokat kasroh. Ayo hafal dulu di luar kepala. Biar nanti saya menerangkan selanjutnya. Biar lebih faham. Tadi huruf mad ada berapa? Saratnya bisa menjadikan pemanjang harus apa? Waw- alif-nya harus sukun. Waw- sebelumnya harus berharokat domah. Alif- sebelumnya harus berharokat fathah. Iya- sebelumnya harus berharokat kasroh. Contoh, biar paham. Oke, contoh. Apa contohnya? Gini aja deh. Mu, ma, mi, gitu ya. Mu, ada gak huruf pemanjangnya? Ada. Mana? Waw. Waw-nya sukun? Sukun. Sebelumnya berharokat apa? Doma. Sama dengan ini kan? Waw sukun sebelumnya domah. Sama ya? Mudah ya? Oke, sekarang alif. Ada alifnya? Ada. Mana sukunnya? Nah, kalau untuk alif, terkadang di Al-Quran itu ada yang suka ditulis sukunnya, terkadang juga enggak ada sukunnya. Kalau misalkan enggak ada sukunnya, kita jangan bingung. Itu sebetulnya ada sukunnya. Sebelumnya berharokat apa, patah? Sama ya? Sama ya? Sekarang mi. Ada ianya? Ada ianya. Sama ya? Ianya sukun. Sama sukun. Sebelumnya kasroh ini juga kasroh. Iya kasroh. Mudah ya? Mu, ma, mi. Gitu. Udah gitu. Iya, udah gitu. Nah, ini hurufnya. Mud ini, ini mud yang tadi ya, ini kan baru definisinya. Ini hurufnya. Sekarang, mud itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan mad asli, ataupun tobi'i. Ini kelihatan enggak? Tobi'i. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan mad far'i. Sekali lagi, mad terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan mad asli, ataupun tobi'i. Yang kedua, ada yang dinamakan mad far'i. Artinya asli, ya asal. Artinya tobi'i itu watak. Watak, cek orang Sunda, mau watak. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya, karakter. Apa yang gak tau di bahasa Indonesia-nya apa. Kalau misalkan far'i itu, artinya far'i itu cabang. Nah, dimana kita bisa menemukan mad asli, ataupun mad tobi'i ini. Dimana kita bisa menemukan, nanti bisa dicatat ya di buku ya. Takut lupa ya, catat di buku. Dimana kita bisa menemukan mad asli, yaitu sesudahnya. Huruf mad tidak menghadapi sebab. Sekali lagi, sesudahnya huruf mad tidak menghadapi sebab. Kalau far'i, sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Jadi itu perbedaannya asli sama far'i. Kalau asli itu gak menghadapi sebab. Kalau far'i itu menghadapi sebab. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, sebab itu apa sih? Nah, sekarang menerangkan sebab. Sebab. Ini kalau misalkan gak paham, nanti diulang-ulang aja lagi videonya ya. Sebab itu terbagi dua. Ada sebab dikarenakan hamzah. Ada sebab dikarenakan sukun. Sekali lagi, sebab itu ada dua. Ada sebab dikarenakan hamzah. Ada sebab dikarenakan sukun. Misalkan, saya kasih contoh apa ya. Tabarokan ladhi biyadihil mulk. Misalkan, tabarokan ladhi. Ini sebetulnya nanti hamzah juga terbagi lagi dan sukun. Saya segini aja dulu ya, biar gak pusing. Saya kasih contoh. Tabarokan ladhi. Tabarokan. Gitu aja deh, tabarokan. Ini kelihatan gak ini? Nah, ini yang jadi contoh ya. Tabarokan. Ada gak huruf pemanjangnya? Ada ya? Apa? Alif ya? Sebelum alif ini berharokat apa? Padah ya? Sama kayak gini ya. Alif sebelumnya padahat. Cuman sukunnya gak saya tulis. Padah sama ya. Alifnya sama. Berarti ini baca-nya harus kita gimana kan? Kita emadkan. Atau kita panjangkan. Kenapa sih harus kita panjangkan? Dikarenakan ba. Perhatikan ke papan tulis. Dikarenakan ba. Diberi harokat padah. Menghadapi madalib. Sekali lagi, alasannya kenapa dipanjangkan? Dikarenakan ba. Diberi harokat padah menghadapi madalib. Berapa harokat kita memanjangkannya? Dua harokat. Tabarokan. Dua harokat aja. Kenapa sih kita panjangkan dua harokat? Karena aku masukkan ke hukumnya madasli. Ataupun matobi'i. Oh. Jadi itu madasli ini. Iya. Ini itu madasli. Kenapa ini diberi hukum madasli? Dikarenakan sesudahnya huruf mad. Tadi apa itu? Tidak menghadapi sebab. Sebab tadi kan ada dua. Ada hamzah, ada sukun. Coba perhatikan. Sesudah alif ini menghadapi hamzah. Bukan. Bukan. Ini tuh roh. Sesudah alif ini menghadapi sukun enggak? Enggak. Ini tuh roh diberi harokat padah. Enggak ada sukunnya. Betul kan? Oleh karena itu. Ini tuh diberi hukumnya apa? Asli. Ataupun tobi'i. Alasannya karena sesudahnya huruf mad ini. Tidak menghadapi hamzah. Ataupun tidak menghadapi sukun. Tetapi ini menghadapi apa? Menghadapi roh. Paham gak di sini? Insya Allah paham ya? Insya Allah paham ya? Oke. Tadi huruf. Saya tanya ya. Satu kali ya. Mudah-mudahan para pendengar al-asrani bisa menjawabnya ya. Oke. Lafad tabak. Membacanya harus dibagaimanakan? Kenapa harus dipanjangkan? Apa? Ya. Ba. Diberi harokat padah menghadapi mad alif. Berapa harokat tadi memanjangkannya? Ya. Kenapa harus kita panjangkan dua harokat? Ya. Karena kita dihukumi mad asli ataupun mad tobi'i. Kenapa tadi dihukumi mad asli ataupun tobi'i? Ya. Sesudahnya huruf mad tidak menghadapi sebab. Sebab itu tadi ada berapa? Pertama sebab? Hamzah. Kedua sebab? Sukun. Tadi huruf mad itu ada berapa? Ya. Betul. Tiga apa saja? Ya. Wawu. Kemudian? Alif. Kemudian? Ya. Betul. Iya. Sarat wawu alif iya itu bisa dipanjangkan kalau gimana? Wawu alif iya harus apa tadi? Ya. Betul. Harus sukun. Kemudian kalau wawu sebelumnya harus berharokat apa? Ya. Doma. Kalau alif sebelumnya harus berharokat apa? Ya. Fathah. Kalau iya sebelumnya harus berharokat apa? Alhamdulillah. Pinter. Wawu alif iya, doma, fathah, dan juga kastrah. Oke. Segini aja dulu ya. Kayaknya udah. Karena nanti pembahasannya kefari itu akan semakin panjang lagi. Mungkin segini dulu ya. Ini berarti saya menerangkan hukum mad asli ataupun mad tobi'i. Ada satu lagi nih yang harus diperhatikan di dalam mad asli dan juga mad tobi'i. Memanjangkannya itu dua harokat. Kenapa dinamakan asli itu asalnya. Asalnya. Bahkan ini adalah hukumnya sudah ijma. Udah sepakat seluruh ulama ahli kira'at. Ketika memanjangkan mad tobi'i ataupun mad asli itu panjangnya dua harokat. Gak boleh kurang. Gak boleh lebih. Semua. Jadi semua riwayat pembacaan ulama ahli kira'at yang 14 tata cara pembacaan. Mau diwariskan, mau dikolunkan, mau dibazikan, mau dikumbulkan. Itu mad asli itu semuanya sepakat. Dua harokat. Ataupun cara membacanya mau kita tahkikan. Artinya tahkik itu lambat bacanya. Ataupun kita tadwirkan. Artinya tadwir pertengahan. Ataupun membacanya itu cepat banget. Artinya cepat banget itu dihadrukan. Mau tahkik, mau tadwir, mau hadru itu tetap. Membacanya mad asli adalah dua harokat. Berbeda nanti kalau saya membahas mad far'i. Kalau mad far'i itu banyak ikhtilafiah tata cara pembacaannya. Segini dulu nih. Agak ngos-ngosan segini juga ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau misalkan gak difahami, bisa diulang kembali videonya. Dan mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.